Tingginya lonjakan pasien COVID-19 terus terjadi di rumah sakit umum daerah Kota Tanggerang Selatan. Bahkan saat ini kondisi ruang instalasi gawat darurat sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Data dari RSUD Kota Tanggerang Selatan menyebutkan dalam sehari pasien yang datang dua kali lipat dibanding hari biasanya. Guna pengantisipasi lonjakan pasien, pemerintah Kota Tanggerang Selatan 1 telah bekerjasama dengan 12 rumah sakit swasta guna menampung lonjakan pasien. Ya seperti karena peningkatan ini akhir-akhir ini ya kami sebagai rumah sakit Tanggerang Selatan yang sifatnya hanya sebagai penyangga karena bukan rumah sakit khusus COVID-19. Akhir-akhir ini memang sering mendapat rujukan yang tidak bisa kita terima. Paling ya kita mungkin nanti ada rencana kita, maka itu kan semua kebijakan manajemen nanti. Pasti kalau semakin angkanya semakin banyak, karena di sumber data itu kan dari dinas kesehatan. Berapa jumlah? Karena kami penerima hanya menerima. Kalau ruangan penuh ya paling kita tidak bisa menampung. Nah kalau memang nanti ada dari Satgas atau dari Pemko meminta kita mengembangkan, ya paling kita harus bersiap melakukan. Menambah jumlah bed. Kalau mungkin nanti gedung baru, kalau COVID ini masih lama, gedung baru sudah bisa beroperasional, mungkin kita akan kembangkan juga buat penanganan COVID-19. Kalau yang makin rame sih sekitar 1-2 bulan ini ya, ini ada sama perawat ruangannya juga, sebulan-bulan ini lumayan makin banyak. Yang positif saat ini yang dirawat? Berapa bit sekarang? Kurang lebih 17. 17. Yang positif ya? Belum yang ditenda. Belum yang ditenda, kalau yang ditenda masih teriasa IGD. Ya memang dari bulan Juli awal ya kami evaluasi ada kenaikan pasiennya. Yang sebelumnya trennya turun, ada kenaikan di bulan Juli. Sampai hari ini memang kondisinya khusus untuk COVID-19. Sudi tangsa penuh memang. Tapi di tangsa ini kan tidak hanya sudah di tangsa yang melayani COVID-19, tapi ada kurang lebih 16 rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Dan tentu kami selalu komunikasi, mencek kesiapan bit yang kosong di rumah sakit setang soal ini. Melihat tren ada kenaikan kasus positif, tentu kami harus antisipasi itu. Jadi kami selalu koordinasi dengan rumah sakit lain yang ada di tangsa, tidak hanya dengan RSUD. Ya kalau hari ini penuh, ya kalau angka sih fluktuatif ya, tidak bisa di rata-rata ini. Tapi yang jelas bahwa hari ini penuh, berarti kan ada kenaikan jumlah kasus positif. Ya bisa di cek di web penemahan positif per hari. Ya hari kami update, kami publish di web komimpo. Terkait dengan jumlah kenaikan pasien, baik yang suspek, yang berkonfirmasi. Semuanya di publis di sana. Dan ya tentu kami berupaya melayani semaksimal mungkin bagi warga tangsa khususnya. Dan memang ya dengan kenaikan ini tentu kita harus lebih ketat lagi mungkin untuk mengawasi aktivitas warga ya. Supaya tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Selain DRSUD, pemerintah kota Tangerang Selatan telah menyediakan rumah lawan COVID-19 di kawasan Tandon Ciatar sebagai tempat penampungan isolasi bagi para pasien COVID-19. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang Selatan memberitakan.